Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kalin Selamat datang di podcast 1SKS Siniar Kala Institute Bulan lalu kita udah mengundang salah satu bisnis mahasiswa yaitu lunet scarf Dan bulan ini kita kedatangan bisnis mahasiswa lagi yang lain yaitu teman nasi Hai Boleh say hai dulu sana Jadi teman nasi ini adalah salah satu bisnis mahasiswa juga di Kala Institute Dan bakal kita ulik banyak hal dari ujung sampai ujung Sebelumnya boleh kenal memperkenalkan diri dulu kali ya Mungkin dari Desika dulu silahkan Oke halo teman-teman nama aku Desika Aku salah satu tim dari teman nasi Barang istra juga sama teman-teman yang lain Ya silahkan Oke halo aku Isra aku dan Desika berada di program studi yang sama di bisnis digital angkatan 2021 Sama-sama merintis bisnis teman nasi Iya jadi teman nasi ini tidak hanya berdua ya tapi bisa spil siapa lagi Ada Kanina dan juga Gina Oke kalian berempat itu sama-sama bisnis digital kan semua atau gimana Iya sama-sama Iya bener sama-sama di bisnis digital Tapi tahunnya bagaimana? Sama juga Sama juga 2021 2021 berarti bisnis digital 2021 Nah teman nasi ini juga sama kayak Lunard Scarf Karena sering banget kita bawa kalau ke acara-acara ataupun apa ya kayak pameran kampus gitu Supaya kita bawa memperkenalkan produk mahasiswa Nah salah satunya teman nasi ini Nah mungkin bisa cerita kali ya Ya harus cerita dong Masa enggak udah diundang disini Cerita dulu gimana sih awalnya bisa memutuskan yuk kita bikin teman nasi gitu Mungkin dari Isra dulu boleh Oke baik Kak jadi awalnya tuh teman nasi ini berangkat dari salah satu tugas mata kuliah Nah mata kuliahnya tuh kalau gak salah entrepreneurship and business planning Terus itu gabungan dari mata kuliah kewirausahaan Jadi diajar sama Bu Uci waktu itu Terus setiap mahasiswa nih disuruh buat masing-masing ide bisnis yang berbeda Jadi aku, Desika sama dua temanku yang lain tuh punya ide bisnis yang berbeda awalnya Berarti belum bergabung ya Iya Masing-masing-masing Terus Terus waktu itu aku milih ide buat sebelah Oke Desika dulu milih apa? Aku lupa Misang, misang epek Tahun berapa berarti? Iya, iya bener Tahun berapa berarti? Tahun 2022 kalau gak salahnya Sampai setiga Oke oke terus Nah terus aku konsultasi lah ke salah satu dosen Namanya Pak Taufan Terus kata Pak Taufan Coba deh kamu lihat di sekeliling kamu apa yang bisa dijadiin bisnis Nah habis itu aku pulang ke rumah Aku juga sempat curhat ke orang tua Terus orang tua aku bilang Kenapa kamu gak buat bisnis dari dagangan bapak gitu Kan bapakku jualin karena sini Oke Terus aku bingung apa ya bisnis-bisnis yang trend saat ini Nah jadi aku cek-cek di internet Dan yang lagi viral waktu itu adalah sambal Oke Kayak sambal Itu masih pandemi gak sih? Masih ya? 2020 Tapi udah peralihan Peralihan Ya udah peralihan Nah jadi waktu itu aku buat prototipenya Prototipenya jadi aku buat sambalnya Oke Terus aku buat ke kampus Terus aku testing ke Pak Taufan Terus dapat masukkan saran gitu Kayak gini-gini-gini Ini masih seorang diri ya Iya sendiri Sampai ke pertemuan keberapa gitu Pak Taufan nyaranin Gimana kalau kalian buat kelompok aja Kalau misalnya masih kesulitan buat bisnis sendiri Yaudah waktu itu aku ngajakin Disika dan Candina buat Gabo Nah dari situlah kami brainstorming Nentuin namanya apa Logonya segala macam kayak gitu Oke Kan berempat Akhirnya Gina ikut dimana? Gina ikut di semester 5 kemarin Masih baru ya Berarti sebelumnya Gina juga sudah menjalankan bisnis sendiri? Ada bisnisnya Oke Kalau dari sisinya Desika gimana? Oke Waktu itu aku ingat banget Karena Aku masih ragu juga sama bisnis aku Ide bisnis aku dulu Terus Pas Isra Konsul sama Pak Taufan Aku ingat banget di Ruang BEM waktu itu Ya disitu Aku merhatiin nih dari jauh Kayaknya bisnis ini potensial deh Karena waktu itu Emang lagi hype-hype Hype-hype-nya sih Ada satu brand sambal juga Waktu itu lagi hype Dan aku rasa Produk kita bisa Ambil pasar gitu Karena Sejauh ini aku belum Belum tahu Kalau ada ternyata Sambal ikan asin Oke Terus-terus? Nah gitu Habis itu aku Sebenarnya Aku yang mengajukan diri Untuk gabung ke Isra menjadi timnya Gitu Oke oke Berarti Kalian mulai dari Apa Dari proyek kuliah dulu ya Semuanya ya Iya Karena yang lunet juga seperti itu Proyek kuliah Kemudian Apakah itu masuk di Inkubator ya berarti ya Atau Belum Belum ya Waktu itu belum ada Inkubator Oh belum Berarti masih Sejalan sendiri Oke Berarti untuk Penjualannya sendiri juga Mulainya di Kampus Iya Iya bener Start di kampus ya Oke Kemudian kan Ini kan udah berjalan Berarti berapa lama Berarti Dari 2022 Dua tahun Dua tahun ya Dua tahun ya Dua tahun Pasti udah ada Ups and downs dong Dari Baik Produksi Gitu kan Terus abis itu dari SDM SDM masing-masing Gitu kan Pasti ada perbedaan Pendapat juga Nah Boleh dispilm gak Apa aja yang terjadi nih Oke Jadi aku cerita aja ya Kalia Waktu itu Kita masih produksi Sampai sekarang sih Kita produksinya Di rumah pribadi Nah disitu Awalnya kita Lanjut aja gitu Lanjut aja Karena Memanya temen aku Boleh silahkan Pakai aja rumahnya gitu Berarti bukan Rumahnya kalian Rumahnya Salah temen kami juga Iya rumahnya Kanina Rumah orangnya gitu Nah abis itu kan Kita agak Enggak enak ya Karena pas produksi Itu lumayan Ribut Terus berantakan juga Akhirnya Kita Menerima Gina juga Ke tim kami Kita produksi Ke rumahnya Gina gitu Oke pindah produksi Ke rumah Gina Baik Ya benar Terus Kita juga Ada kendala Di ini sih Sebenernya Di waktu Karena kita kan Sebagai mahasiswa Masih fokus ke kuliah Juga Gak bisa Spare waktu yang banyak Untuk produksi Untuk menjual juga Dan Makanya sampai sekarang Kita tuh masih Apa ya Masih merintis lah Menjualnya pun Masih Terbatas gitu Sekalanya kecil Bener Kalau dari Isra Gimana Nah sebenarnya Yang membuat kami Melanjutkan Bisnis ini Karena permintaan Dari teman-teman Oh iya Teman-teman kampus Ya terutama ya Karena awalnya Cuman kayak Jalanin tugas-tugas Mataku aja Terus kami coba Jualan Ternyata banyak nih Yang suka Banyak yang minta Kapan produksi lagi Kapan produksi lagi Itu yang menjadi Motivasi kami Untuk melanjutkan Oke Terus Berarti kan Ini kan udah Mulai terkenal nih Dengan nama Teman nasi Sebelumnya Ada nama lain kan Sebelum teman nasi Enggak ada sih Enggak ada Emang langsung teman nasi Kenapa akhirnya memilih Teman nasi Namanya Nah jadi Jadi caranya kami Untuk menentukan Namanya tuh Awalnya teman makan Iya Teman makan Cuman kami cek Di hakinya Ah udah ada yang punya Oh ada Udah ada Oke oke Jadi kami Berdiskusi lagi Terus Ada yang nyeltuk Gimana kalau teman nasi aja gitu Nah pas kami cek Belum ada tuh yang pake Bener Jadi kami Netopin teman nasi Berarti kalian sampai Di mengecek haki juga ya Iya bener Dan itu memang Disarankan dari Dosen Enggak sih Enggak sih Enggak sih Inisiatif aja Inisiatif kalian ya Oke 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 Terus kalau untuk Kan masing-masing bisnis ini kan Pasti punya Keunikan nih Keunikan Ataupun value yang ditawarkan Dari teman nasi Kira-kira apa sih Yang kalian pengen Kasih ke customer tuh kan Pasti ada ya Apa Kayak misalnya Oh iya Dengan ini bisa Nambah nafsu makan Misalnya Sesimpel itu Ataupun kayak gimana Oke Jadi kan Sebagai Masyarakat Indonesia kan Apalagi Makassar kan Lidah-lidahnya tuh Kayak medok-medok gitu Apalagi banyak orang-orang Yang suka makan ikan asin Tapi terkendala dengan Durinya Tulangnya Nah kayak gitu Makanya kami menghadirkan Sambal ikan asin Yang tidak menggunakan tulang Seperti itu Terus kami juga Tidak menggunakan bahan pengawet Sehingga Bahan kami tuh Bisa dibilang aman lah Dan juga untuk Waktu penyimpanannya Juga cukup lama Karena kami udah Udah melakukan pengujian Seperti itu Iya Kalau Desika gimana? Ya itu Kemarin kita udah uji juga ya Kalau penyimpanannya itu Ya maksimal Dua bulan Atau tiga bulan lah Kalau tiga bulan bisa? Iya Tapi aku rasa sih Nggak bakal sampai Dua bulan Tiga bulan ya Sehari doang itu Pasti udah habis Oke Selain Bisa bertahan Hingga tiga bulan Ada lagi nggak Kira-kira? Oke Ada lagi Ini aku rasain sendiri sih Sebagai Salah satu owner Karena biasanya aku tuh Suka bawa bekal ke kampus Tapi aku nggak bisa masak Gitu Oke Nggak bapak Itu kegalanya di sana sih Biasanya aku bawa nasi doang Terus aku Pakai ini sih Sambal ikan nasin Jadi ini Bisa jadi solusi Untuk teman-teman juga sih Kalau Mau Bawa bekal ke kampus Ini jadi Nilai tambah juga Untuk teman nasi Jadi teman nasi tuh Sambal ikan nasinya Gampang dibawa kemana-mana Terus Penyajiannya Penyimpanannya juga Nggak repot Gitu Ya gitu Karena kemasannya juga kecil ya Atau kalian juga satu kemasan Itu aja kah? Atau ada kemasan lain? Itu aja sih Itu aja sih untuk saat ini Oke Sambal ikan asin Kayaknya ada dua ya produk kalian ya Dulu sempat ada Abon Iya abon ikan asin Oh sempat Abon ikan asin Tapi Tapi karena Waktu proses Masaknya yang lama Jadi kami Discontinue dulu Tapi bagaimana tanggapan Pasar Untuk yang abon itu Banyak sih yang nyari Iya banyak yang nyari sih Banyak yang pesen 10 Pici Waktu itu juga ada Yang bawa ke Mekah gitu Iya Sebenarnya ini Abon ikan asin Ini Apa ya Kayak potensial juga Cuman Kita prioritasin dulu Yang pasarnya paling banyak Makanya kita fokus di Sambal ikan asinnya Oke Tapi yang menjadikan Ini kan bahan bakunya Kan ikan asin nih Karena tadi Based on dari Usahanya Bapak orang tua Isra gitu Nah kalian Apakah tidak ada Ketertarikan untuk Mencari bahan baku lain Maksudnya untuk Menambah Atau varian baru Selain ikan asin Begitu Kalau untuk rencana Ada sih Ada Cuman waktu itu Kami trial yang Babycum ya Iya Masih gagal Oke Makanya Atas harian dari teman-teman juga Katanya Kita fokus aja dulu Di sambalnya ini Biar stabil dulu Terus kita launch Apa Varian baru Oke Ngomongin soal Apa ya Kayak Kan kalian harus trial dulu juga Untuk Mewujudkan Si teman nasi nih Produknya Bener Gimana sih Proses Pembutukan bisnisnya Berarti kan Mulai dari Kalian ikut Perkulihan dulu kan Terus Bagaimana Akhirnya bisa berkembang Sampai sekarang Awalnya itu Kami Trial error dulu Trial error Di rumah Kanina itu Sampai beberapa resep Kami uji coba Ada yang Kadang rasanya Kayak gini Kadang berubah-ubah Kita kadang Testing juga ya Ke teman-teman Katanya Udah bagus Katanya Si yang lainnya Terlalu pedas Ada yang kurang pedas Selain itu Ada lagi Apakah ada Bantuan dari Kan tadi Juga sempat konsultasi Ke Pak Tovan Ataupun ke dosen-dosen lain Ataupun juga Dosen-dosen yang Mengampu Untuk Bagian dan bisnis Apakah Masih Dilakukan juga Sampai sekarang Masih-masih Paling di Keuangannya Terus Pencatatan laporan Konya itu Kayak gimana Kayak gitu sih Berarti kalian masuk Ke inkubator juga kah? Enggak sih Sebenarnya kita Masuk Akan masuk Tapi untuk sekarang Yang kami andalkan Itu juga Salah satunya adalah Mata kuliah Ada mata kuliah Mentoring bisnis Ia kan itu lanjutan kan Ia lanjutan Itu membantu banget sih Karena kemarin kita sempat Sempat pause Karena ada KKN juga ya KKN KKN habis KKN juga Betul Didorong lagi sama dosen Yuk Di up lagi Produksi lagi Gitu Oke Terus Untuk Kan ini kan udah Dikenal nih Terutama untuk Di Kala Institute sendiri Terus Kita juga Kalau Apa Ada Event kampus Ataupun event Kayak Pameran Pasti juga kita bawa Teman nasi gitu Dan bisnis mahasiswa yang lain Nah Gimana cara Bisa mendapatkan Produk Teman nasi Gitu Bagaimana cara pesannya Bagaimana Apakah kita bisa Ada outletnya Atau bagaimana Oke Untuk sekarang Teman nasi masih Belum bisa diakses Secara offline Ya gitu Belum ada outletnya Tapi kalau teman-teman Mau beli langsung Di kampus kami Udah ada Tapi kalau teman-teman Mau belinya online Udah ada di Shopee Dan itu Kita udah Dapat beberapa orderan Shopee Dari Grab juga Gitu Grab juga sudah ada Enggak sih Waktu itu Ada Kenalan Yang Lihat story aku Di Whatsapp Terus dia minta Di ini Dikirimin Akhirnya aku kirimin Ke kantornya Oke Selain dari Shopee Dan juga Tadi ada sempat dari Grab Bisakah ini Lewat DM Instagram Mungkin ada Instagramnya Atau lewat Whatsapp Bisa Ada Ada Instagramnya Instagramnya apa Instagramnya ada ID.temenasi Jangan lupa di follow ya guys Terus itu ada link Untuk pesan Bisa lewat DM Atau lewat Whatsapp bisnis Oke Dan itu PO ya Pre-order ya Atau gimana Kalau misalnya Produknya tersedia Kita kirimin langsung Kalau misalnya Belum tersedia Itu PO Oke Untuk Rate-nya Ataupun Price-nya Berapa sih Kalian jualnya Untuk Saat ini Kita cuma punya Satu varian Itu teman nasi Dengan berat 150 gram Itu 25 ribu 25 ribu ya Oke Kalau dulu Pas masih ada abon Kalian jualnya Berapa Untuk abon itu Untuk abon Itu dia Di harga 20 ribu 20 ribu Kalau abon sendiri Bisa bertahan Berapa lama sih Wattopas itu Kalian trial Kalau abon Sebulan Sebulan ya Lebih cepat ya Oke Kalau abon Dikemasnya Dalam Pake pouch Oh yang Plastik Itu Aluminium Berapa Ini misalnya Berapa isi Itu 120 gram 120 gram Oke Semoga Ada ya Habis ini Ditunggu aja Dan juga Yang pengen banget Min kita kanin Kayak Kanin kan kampus bisnis Dan juga teknologi Teman-teman berkuliah Di sini Berarti Kalau Minky Boleh Simpulkan Berpengaruh Nggak sih Kalian punya bisnis Dan juga Bersekolah Ataupun berkuliah Di kampus Bisnis Menurut kalian gimana? Ngaruh sih Ngaruh banget sih Karena Kalau nggak ada mata kuliah Entrepreneurship And business creation Waktu itu Aku rasa Teman-teman sih Nggak bakal ada Gitu Dan Kalau nggak ada matku lanjutan Kayak si mentoring tadi ya Mentoring bisnis tadi Aku rasa Bisnis teman-teman sih ini Nggak bakal lanjut Gitu Kita selalu di push Sama dosen Kita disemangatin Sama dosen Ditanyain Gimana progresnya Gimana 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 Gitu Kalau dari Isra Gimana? Kalau aku sebenarnya Sangat senang sih Bisa buat bisnis Sambil kuliah Karena sebenarnya Sebelum masuk pilih pun Aku udah expect Bakalan ada bisnis nih Pas kuliah Kayak gitu Berarti memang sudah Apa ya Ada rencana bahwa Ya harus punya bisnis Gitu Dan itu Sangat-sangat Membantu banget ya Ketika bisa sekolah Di bisnis juga ya Sambil menjalankan bisnis Oke Berarti Untuk rencana Jangka pendek Dan panjangnya Bakal kemana nih Teman nasi nih Nah untuk Jangka pendek nih Sekarang kami Fokus ke Menaikan Produksi Oke Jadi awalnya kan kami Masih produksi dikit nih Nah sekarang Produksi berapa Biasanya Kami produksi Sekitar 35 sampai 40 Oke Tapi minggu depan ini Kami akan produksi Sekitar 100 speeches Kami akan coba dulu 100 speeches Dan kami sudah mulai Berani untuk Mempekerjakan orang Iya Wow Itu keren sih Iya Iya Bagaimana bisa Memiliki pemikiran Untuk Sudah berani Untuk bisa mempekerjakan orang Apalagi kalian small business nih Gitu Dan masih Mahasiswa juga Gitu Iya Sebenarnya Keluar dari zona nyaman aja sih Iya bener Karena selama 2 tahun ini Kita produksinya tuh Cuman kayak segitu-segitu aja Terus penjualannya Cuman segitu-segitu aja Kayak Gimana ya Masa Selama kuliah ini Selama mata kuliah ini juga Kita produksinya segitu aja Masa gak ada Gak ada perkembangan Oke Semoga Lancar Amin 100 speeches Dengan mempekerjakan orang juga Dan Amin Semoga juga Apa ya Maksudnya Ya Dengan Ada tambahan Orang juga kan Artinya lebih Lebih bisa Lebih maju lagi ya Iya bener Lebih itu juga Bisa menjangkau pasar Lebih banyak lagi Bener Gitu Ada lagi Rencana lain Selain ini Lulus kuliah tentunya Harus segera juga Selain itu Kalaupun Besok kalian lulus nih Dan juga Teman nasi Semoga masih berjalan gitu Apakah kalian akan Terus bersama-sama Begitu Udah ada pemikiran Udah ada Perbincangan gitu gak sih Kalau Aku sih Aku sih mikirnya gini Selama kuliah Kita udah kuatin Pondasinya dulu Si teman nasi Jadi Menjelang Atau pas Lulus nanti Kita udah bisa Kontrol aja gitu Apa ya Ceritanya kayak Mereka tuh Sistemnya tuh udah jalan Tanpa kita harus Terjun Langsung ke Sistemnya gitu Karena kan ini Kalian masih terjun kan Iya bener Mengerjakan Langsung turun tangan Betul Bener Isra gimana Kalau bagi saya Mungkin kan sekarang Masih terkendala Karena kita masih Harus kuliah Pas gil macam Nah mungkin Kalau udah lulus Mungkin kita bisa fokus Lagi nih Ke teman nasi Mungkin buatkan outlet Atau apa Seperti itu Oke Buat teman-teman Sobat kalian Yang penasaran Dengan Produk dari Teman nasi Bisa lihat video Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Sudah ngobrol lama Dan sudah di penghujung podcast Tidak terasa ya teman-teman Untuk menutup Dan memungkus semua ini Saya akan mempersilahkan kepada teman nasi Desika dan Isra Untuk spill apapun Yang kalian pengen Bilang sebagai Closing statement kalian Silahkan Oke, i'll go first ya Terima kasih Minky Halo sobat kalian, kenalin aku Desika Aku salah satu owner dari Teman nasi, udah kenalan ya tadi ya Oke, jadi teman-teman Mungkin ada yang backgroundnya Bukan dari bisnis, tapi mau bangun bisnis Itu sebenarnya boleh-boleh aja Bisa-bisa aja, tapi Ketika kita didukung Secara background pendidikan Itu bagus banget aku rasa Ini sepengalaman aku ya Aku dari program studi bisnis digital Aku belajar banyak banget Kayak dari sisi bisnisnya Pemasaran Itu konvensional Ataupun digitalnya Keuangan IT Itu aku pelajarin semua Dan itu yang bantu aku Untuk Bangun teman nasi Barang isra juga Karena kita udah punya basic-basic ilmunya Terus selama Aku dan tim Mengembangkan teman nasi itu Aku dibantu juga sama dosen Kayak ketika kita Kadang Demotivate Kita tuh Jadi apa ya Kayak disemangatin lagi Dipush lagi Ditanyain Gimana progresnya Jadi kita tuh Kayak Gak apa ya Gak putus semangat Dan ilmu-ilmunya juga Bermanfaat banget Karena kita Bisa belajar langsung Sama praktisi bisnis Maupun profesional Di kampus ini Jadi Untuk teman-teman Mumpung sekarang Di kampus ini Lagi buka Pendaftaran juga Ada beberapa program studi Yang bisa Teman-teman Ikutin Kalau mau sama kayak aku Boleh masuk di bisnis digital Ya gitu aja Ya jadi Gak ada alasannya Untuk Mau bangun bisnis Tapi Gak tahu Mau belajar dari mana Ya Kalian institut sih Jawaban Benar-benar Dan Buat teman-teman yang penasaran Mau cobain Sambal teman nasi Bisa di order Di DM Instagram kita Di id.teman nasi Iya Dan mungkin ada nomor Whatsappnya Bisa di spill juga Disini Teman-teman Kalau mau gampangnya Langsung aja Akses di Instagramnya Ada linknya disana Boleh di klik langsung Nanti kakak editor Tolong ya Taruh di atas Atau di bawah ya Untuk info Dari Teman nasi Gitu Ada lagi Cukup Dan Senang banget Akhirnya bisa Ngobrol Karena Secara pribadi Saya juga Sebenarnya Sangat-sangat penasaran Dengan bisnis kalian Gitu Setelah Kemarin Dari bisnisnya lunet Kemudian Masuk ke teman nasi Karena kan selama ini kan Saya sebagai marketing Cuma hanya mempromosikan Gitu Oh ada bisnis mahasiswa Kita promosikan Kita Dan ini juga menjadi Salah satu bukti Bahwa Tidak hanya berkuliah aja Tapi kita juga bisa Berbisnis Gitu Dan salah satunya Teman-teman bisa dapatkan Di Kala Institute Gitu Jadi Senang banget Bisa Dengarkan cerita kalian Dan semoga Teman nasi Terus Terus maju Semakin besar Produksinya juga Apalagi memperkerjakan orang Itu menurutku Untuk small business Itu sangat luar biasa sih Ketika sudah punya Keputusan itu Dan semoga Semakin solid Karena berempat Pasti ada Cek-cek dikit-dikit Tapi harus Saling Klop Gitu Harus saling bangun Karena kan ini kan Tujuannya pasti untuk Baik juga kan Kalian Pengen teman nasi ini Terus Melambung tinggi lah Ceritanya kayak gitu Pokoknya semakin sukses Dan Semoga kuliahnya juga Lekas kelar Itu Harus banget Langsung di kode ya Minki Tapi Itu Memang harus Ya itu jadi tanggung jawab Teman-teman kan Untuk lulus kuliah Dan Mungkin setelah lulus Punya Bisnis Maksudnya bisa melanjutkan Si teman nasi lagi Lebih baik lagi Gitu deh Jadi sangat-sangat Berterima kasih Terima kasih buat Desika Yang sudah Datang Dan juga Isra Mewakili teman nasi Dan juga Ada Nina Betul ya Nina dan Gina Terima kasih banyak Sudah mewujudkan teman nasi Sudah mau Ngobrol-ngobrol Disini juga Dan semoga Tidak kapok Ketika Minki Tanya-tanya lagi Atau Minki Ngajak konten Gitu Dan Spesial banget Karena Tahun ini Kalian Institute Sudah buka lagi Angkatan Keberapa sih Keenam ya Oke Keenam ya Sobat kalian Jadi siapa tau Kamu yang lagi nonton Adalah angkatan keenam Dari Kalian Institute Bisa melakukan Registrasi di Register.kala.bs.ac.id Jadi ada 4 program studi Salah satunya tadi Dari mereka ini Ada bisnis digital Kemudian ada Management retail Kemudian ada Kewirosaan Dan yang terakhir Ada sistem informasi Dan teknologi Info selengkapnya Bisa kalian cek juga Di instagramnya Kalian Institute At Kalian Institute Dan semua Platform Digital Kalian Institute juga Bisa banget Kalian dapatkan Info tersebut Dan Akhir kata Terima kasih banyak Sekali lagi Terima kasih juga Buat sobat kalian Yang sudah Stay sejauh ini Sudah Mengikuti Perjalanan dari Teman Nasi Dan Sampai jumpa lagi Di episode podcast Berikutnya Bye Bye Terima kasih.